Intro Lah ini baru berkembang ini Ada orang mengangkat suara tapi aneh Berkumpul laki perempuan sampai buka arot dan sebagainya Sekarang yang perlu kita bahas ini Hai Assalamualaikum Wr Wb Oke jumpa lagi di channel aku Dan kali ini aku akan coba Memperlihatkan ke kalian semua Masalah jikir ya Ada sekelompok majlis begitu Di satu majlis Tapi majlisnya ini ada Campur perempuan dan laki-laki Yang sedang melakukan jikir Atau salawatan begitu ya Tapi jikirnya itu Sedikit berbeda ya dengan Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Disini saya tidak mempermasalahkan Jikirnya ya Karena yang saya tahu Jikir itu mengundang Keberkahan di dalam hidup kita Tapi yang harus kita bahas disini Cara mereka Melakukan jikir itu seperti apa Apakah sudah sesuai dengan sunnah Yang diajarkan oleh Rasulullah Atau bagaimana Oke kita coba lihat video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlihat jelas ya dalam sekelompok majelis itu ada seorang wanita yang jikirnya kayak kesurupan gitu dan jilbabnya dibuka apalagi dilihat oleh para laki-laki yang ada di majelis jikir itu sendiri kalian bisa menilai sendiri apakah itu jikir yang disunahkan oleh Rasulullah atau bagaimana tolong dicantumkan di kolom komentar dan sekarang kita akan coba lihat jikir yang satu ini tapi jikir yang satu ini sedikit berbeda juga ya kayak jikir yang pertama tadi tapi agak mirip juga sih yang bikin berbeda itu perempuannya pisah laki-lakinya pisah ya tapi yang saya herankan cara jikirnya itu kayak ya mirip-mirip yang tadilah kesurupannya kayak mirip-mirip yang tadi juga oke penasaran dengan videonya yuk kita coba saksikan bersama video berikut ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menurut saya itu tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Tapi kita akan coba dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad tentang zikir yang benar. Yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Saya jadi takut. Dalam ilmu tasawuf ini namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Tirai yang tersingkap maka kita bisa melihat apa yang ada di balik tirai. Tersingkap. Saya bisa melihat apa yang ada di balik tirai karena tirai sudah tersingkap. Tapi kasyaf terbagi dua. Kasyaf syaitani. Kasyaf ilahi. Jangan-jangan kau dapat kasyaf. Kau sangka kasyaf ilahi. Ternyata kasyaf syaitani. Maka saya tanya. Jawab dengan jujur. Ya. Setelah ikut kelompok zikir ini. Ya. Jawab dengan jujur. Ya. Setelah ikut zikir-zikir yang katanya zikir. Mengingatkan Allah ini. Makin ingat Allah. Setelah tahu apa yang ada di balik dinding. Setelah tahu apa yang ada di balik bukit. Setelah tahu apa yang akan terjadi. Makin ingat Allah atau makin lupa Allah. Saya terus terang makin lupa. Berarti engkau sedang dimainkan syaitan. Lalu apa yang membuat bisa melihat apa yang kebalik dinding. Apa yang membuat bisa melihat apa yang tersembunyi. Syaitan sedang masuk ke kepalamu. Maka mesti diruqih syariah. Jaga. Supaya jangan sampai engkau disesatkan. Jangan sampai disesatkan oleh dua arah. Yang pertama. Mereka yang dimurkai Allah. Yahud. Mereka yang disesat. Nasrani. Oke itulah penjelasan dari Ustaz Abdul Somad. Dan sekarang kita akan coba jelaskan dari. Bu Yahya. Tentang masalah zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Nah ini baru berkembang ini. Ada orang mengangkat suara tapi aneh. Berkumpul laki-perempuan sampai buka aurat dan sebagainya. Sekarang yang perlu kita bahas ini. Kita tidak akan bisa menghukumi sesuatu tanpa tahu hakikat suatu tersebut. Berbeda di saat kita pondok pesantren begini lalu santrinya dicampur aduk. Ini jelas salah. Zambur aduk. Anda buka aurat, dikir-dikir, joket-joket, na'udzubillah. Undang merka Allah. Cuman kita tidak tahu. Makanya kita dalam menilai orang itu pokoknya jangan dengan hawa nafsu deh. Yang harus dikatakan salah ya salah. Hung santri, joket-joket, laki-perempuan, barang-barang. Ini bukan santri. Atau orang yang biasa di majelis taklim mengerti adab, mengerti aurat, mengerti haruman. Kok masih campur aduk? Cuman bisa jadi, itu terjadi bukan di tempat semacam itu. Saya tidak tahu hakikatnya makanya. Kadang-kadang pertanyaan yang dihadapkan pada kami itu kami hati-hati. Takut kita tidak tahu hakikat. Bisa jadi itu adalah orang yang tidak pernah terkenal zikir. Di sebuah tempat, orang bekerja mungkin di sebuah pasar. Atau bagaimana? Atau tempat ini lagi perempuan, Masya Allah, tidak karu-karuan. Tapi kemudian dipanggil, kita mengangkat suara sebentar. Boleh mau dengar saya sampaikan sebentar? Yuk kita ingat Allah sebentar. La ilaha illallah, semua yang ikuti pasar. Ada yang pakai baju, rok, pendek. Kalau kisahnya begitu, bukan sesuatu yang terlarang ingatkan kepada Allah. Makanya kita juga jangan serta-merta menilai. Cuman, kalau dalam keadaan normal diundang untuk menghadiri zikir, Dan kemudian di tempat itu berkumpul, lalu ada yang buka urat segala macam. Itu mengundang murka Allah. Oke, itulah penjelasan dari Ustadz Abdul Somad dan Bu Yahya ya. Masalah zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan bagi kalian yang tahu, Apakah zikir itu sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah? Atau bagaimana? Bisa kalian komen di bawah ya. Oke, cukup sekian video yang dapat saya perlihatkan ke kalian semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan selalu mengerjakan apa yang disunakan oleh Rasulullah SAW. Dan sebelum kalian akhiri video ini, Jangan lupa di cek dulu tombol subscribe-nya. Apakah kalian sudah subscribe channel ini atau bagaimana? Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru. Dan nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.